Enam pelajar di Surabaya ditangkap aparat kepolisian. Selain menjadi pemakai, mereka diduga juga menjadi pengedar pil koplo. Kamis sore, Polsek Tegawasari menangkap enam pelajar pengedar pil koplo. Kenam tersangka diketahui berstatus pelajar tingkat SMP hingga SMK di kota Surabaya. Penangkapan terhadap para tersangka berawal dari informasi masyarakat yang bersah atas ulah para tersangka. Tak hanya selaku pelengedar, mereka juga positif menggunakan narkoba. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan 17 ribu lebih pil koplo serta seperangkat alat bisap sabu bekas. Barang bukti ini sudah ada di depan ini semua, jadi ada seperangkat sabu, kemudian pil ya. Pil ini ada 17 ribu lebih putir. Jadi mereka dengan HP ini ya, kemudian dia sudah menyiapkan. Jadi ada paket-paket kecil ini yang sudah siap untuk diadakan.